Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel HDK Oficial Di video tutorial kali ini Kembali kita akan belajar bagaimana Cara membuat ide infografis Dengan bentuk tampilan 3 dimensi Berbentuk pensil Dengan menggunakan Corel Draw Baik teman-teman Langsung aja kita membuka aplikasi Corel Draw Nah pertama teman-teman sekalian Di sini saya akan buat Sebuah bentuk pensil dengan batang terurai Dengan menggunakan rectangle Namun sebelum saya lanjut Bagi teman-teman yang belum Tekan tombol like dan subscribe Silahkan di tekan tombol subscribe Like dan tombol loncengnya Guna mendukung pengembangan HDK Oficial Oke kita lanjut Saya ubah jadi cm dulu teman-teman Nah di sini saya membuat sebuah Rectangle seperti ini Yang nantinya ini teman-teman Kita akan mengambil bagian tertentu saja Dari rectangle ini teman-teman Seperti ini Kemudian teman-teman sekalian Ini teman-teman tekan ctrl key Ini kita delete Kemudian di sini kita buat B curve file Seperti ini Kemudian klik double untuk menghapusnya teman-teman Ini saya hapus Hapus Kemudian ini saya luruskan Kita perbaiki dulu seperti ini Kemudian ini saya turunkan ke bawah Seperti ini Ini saya naikkan dulu sedikit teman-teman Seperti ini Nah sekarang kita lanjut Ini kita copy teman-teman ya Tekan ctrl key Kemudian kita mirror Seperti ini Kita tempatkan di sini Kemudian ini saya perkecil sedikit Seperti ini Saya turunkan Ini kita pendekan seperti ini Kemudian ini saya copy lagi teman-teman Tekan ctrl D Kita putar seperti ini Kita tempatkan di sini Ini kita atur dulu seperti ini teman-teman Kita naikkan sedikit Kemudian ini saya copy teman-teman Ctrl D Tempatkan di sini Kemudian ini saya copy lagi Ctrl D Kita mirror Seperti ini Kita tempatkan di sini teman-teman Sekarang ini Saya sedikit Agak turunkan Seperti ini Kemudian ini saya naikkan sedikit Selanjutnya Ini kita akan tebalkan garisnya teman-teman sekalian Teman-teman masuk di outline color Seperti ini Kemudian Dimitnya Ini saya buat sampai 12 Ketebalannya Saya pilih cornernya di tengah Line curvesnya di tengah Kemudian pilih the hand field Kemudian pilih ok Selanjutnya ini saya pisahkan dulu Satu-satu teman-teman Seperti ini Nah setelah itu teman-teman Ini saya copy dulu Saya buat begini Kopian Kemudian saya kilkan kembali garisnya Saya pilih headline Pilih ok Kemudian ini kita compare menjadi object Pilih arrange Ini convert outline to object Atau teman-teman Tekan ctrl shift keadaan keyboard Seperti ini Nah selanjutnya Ini kita hilangkan semua warna Dalamnya teman-teman sekalian Kita beri warna garis seperti ini Selanjutnya Kita akan buat dulu disini lagi Satu bentuk Seperti ini teman-teman ya Segitiga Kita gunakan polybomb Tekan ctrl shift Kemudian ini kita kurangi jumlahnya Seperti ini Kemudian kita Perubah Menjadi 90 derajat Kita mirror Tempatkan disini Kemudian ini juga kita copy lagi Tempatkan disini Selanjutnya Ini saya copy kembali Ctrl D Kita tempatkan juga disini Kemudian ctrl D Kita mirror Kita atur dulu Posisinya teman-teman Kemudian ctrl D Nah setelah itu Ini kita weld Ini juga Kurang seimbang ya Saya naikkan lagi Seperti ini Kita weld Ini kita weld Ini juga kita weld Kita putar sedikit Kita weld Kemudian terakhir ini juga kita weld Nah selanjutnya Ini kita akan Mengambil bagian tertentu Teman-teman ya Di tengah Ini kita simpan di tengahnya Cari posisi Senter nya Ini kemudian Ini kita naikkan Kemudian ini kita tempatkan Pas di tengah sini Setelah itu Teman-teman sekalian Ini kita akan potong Menggunakan Smart Fill Seperti ini Saya ctrl N dulu Kita pisahkan Garisnya Ini kita singkirkan Kemudian Ini kembali juga Kita akan potong Seperti ini Saya tempatkan Di tengah Kemudian kita naikkan Kita tempatkan Ujungnya disini Kembali kita Smart Fill Pindahkan Kembali garis Kemudian ini juga Teman-teman Kita potong Lakukan langkah yang sama Seperti ini Kita ambil garisnya Selanjutnya Ini juga kita potong Saya tempatkan disini Kita atur Posisinya Kemudian ini kita naikkan Seperti ini Cari titik tengahnya Kemudian kita sambung Kita kembali Smart Fill Cari garisnya dulu Teman-temannya Kita singkirkan Seperti ini Kemudian terakhir Ini juga kita potong Kemudian kita Smart Fill Seperti ini Nah selanjutnya Selanjutnya ini Saya beri warna dulu Teman-temannya Seperti ini Nanti untuk Nanti tergantung Selanjutnya 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 Kita akan mengatur Posisinya Saya group dulu Kita group Kita group Sekarang kita atur Seperti ini Kemudian ini Kita atur Kita singkirkan dulu Ini Seperti ini Kita turunkan Sedikit seperti ini Kita buat Ketinggiannya sama Teman-teman Saya tekan Control Home Untuk menaikkan ke atas Nah ini Teman-teman sekalian Saya akan Ang group dulu Saya akan Samakan tingginya ini Saya Insert Ini juga saya Insert Seperti ini Kemudian Ini saya turunkan Ke bawah Seperti ini Setelah itu Ini saya Kembali Well Ini juga saya Well Ini saya Hapus Saya hapus Saya hapus Saya hapus Ini Terlalu Panjang Teman-teman sekalian Saya potong Dulu Saya Insert Sek dulu Kembali Kemudian Saya masukkan Seperti ini Ini saya potong Dulu Kita atur Posisinya Seperti ini Kemudian Saya ungroup Ini kembali Saya ungroup Saya Well Kembali Seperti ini Ini saya perbaiki Dulu Teman-teman Saya ungroup Kembali Saya perbaiki Warnanya Saya gunakan Interactive Fill Seperti ini Kemudian Ini juga Saya interactive Fill Ini juga Saya interactive Fill Ini saya ungroup Juga Saya kembali Interactive Fill Kemudian Saya Group Kembali Ctrl G Ini saya Ctrl G Kembali Saya hapus Saya Ctrl G Ini juga Saya Ctrl G Ini saya Tempatkan Di bawah Yang ini Teman-teman Tekan Ctrl N Selanjutnya Kita akan Beri efek Shadow Dulu Teman-teman Saya buat Drop Shadow Seperti ini Kemudian Kemudian Ini juga Kita beri Efek Shadow Shadow Kita ambil Ukurannya Ini Kemudian Kita beri Efek Shadow Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Ini kita hapus Kita atur dulu posisinya teman-temannya Ini saya Agak sedikit miringkan seperti ini Kemudian ini kita beri warna teman-teman Saya kembali menggunakan interactive field seperti ini Terima kasih telah menonton Saya buat seperti ini Ini saya copy, ctrl c, ctrl v, kemudian saya perkecil Seperti ini Hilangkan garis Kita beri warna seperti ini Kemudian Ini kita akan confirm menjadi bitmap Kemudian kita beri efek gaussian Kemudian ini kita Masukkan ke dalam sini teman-temannya Teman-teman pilih efek, pilih power clip, pilih flash Kita edit kembali Saya beri warna ini Ini kita copy saja teman-temannya Ctrl d Kita miringkan Seperti ini Ini saya copy lagi Ctrl d Kita mirror Seperti ini tempatkan disini Ini saya perkecil dulu sedikit Terlalu besar Saya kasih sedikit efek transparan teman-temannya Seperti ini Saya hilangkan garis Seperti ini Kemudian ini kita tempatkan di belakang teman-teman Pilih order Pilih to back of back Setelah itu kita akan buat Disini Untuk mata hitamnya teman-teman sekalian Saya buat menggunakan retangle seperti ini Nanti kita akan smart fill kembali Tekan ctrl key Kemudian ini Saya buat seperti ini Kemudian kita Shape tool Ini Kemudian kita smart fill Kita hapus Kita beri warna Hitam Yang tidak terlalu pekat teman-teman ya Selanjutnya ini kita akan buat lagi Satu bentuk Ctrl d Saya beri warna putih Tempatkan disini Kita perkecil Ini saya Berkecil seperti ini teman-teman ya Kita atur Saya luruskan kembali Seperti ini Kemudian ini kita Akan Conver juga menjadi bitmap Teman-teman sekalian Kemudian kita beri efek kembali Gaussian blur Kita review Selanjutnya ini kita beri efek transparan juga teman-teman Ini uniform Nah ini kita masukkan juga ke dalam sini teman-teman ya Pilih efek Kita lurus klik Masukkan ke warna hitam ini Kita tekan ctrl Kemudian klik Ini kita copy Kita mirror Setelah itu ini saya group Ctrl G Tempatkan ke belakang Tekan ctrl N Selanjutnya ini saya hapus Saya rubah posisi kertas menjadi Landscape teman-teman Saya group secara keseluruhan Saya perkecil dulu Kemudian disini saya buat Miring teman-temannya Kita miringkan seperti ini Nah setelah itu disini saya akan buat Sebuah efek shadow nya lagi teman-teman sekalian Seperti ini Ini saya tekan ctrl key Saya hapus seperti ini Saya naikkan sedikit seperti ini Compare kembali menjadi kurva teman-teman sekalian Pilih blur Pilih gaussian blur Kita kurangi Kemudian ini kita beri efek Transparent teman-teman Nah sekarang kita lanjut Untuk memberikan beberapa tambahan informasi teman-teman ya Saya buat disini dulu Untuk di sebuah tulisan Kita pilih jenis huruf Saya tempatkan disini Kemudian saya copy Kita pilih lagi disini Kemudian kita pilih jenis huruf Saya pakai impact Kita tempatkan disini teman-teman Saya luruskan dulu Kita beri warna Kemudian ini kita copy teman-teman Tekan ctrl d Kita tempatkan disini Ctrl d Kita ubah Kita ubah Nah selanjutnya Kita akan menambah gambar icon Di masing-masing data yang sudah kita buat Ini teman-teman sekalian Saya pilih ini Kemudian kita masukkan Ke lembar kerja kita teman-teman sekalian Kita atur posisinya Saya buat dulu Sebuah garis disini teman-teman Saya perkecil Kemudian ini kita copy Ctrl d Tempatkan disini Ini juga saya copy Terima kasih telah menambah gambar Terima kasih telah menambah gambar Kita akan membuat sebuah tulisan Yang akan mengikuti batang Pensil kita ini Lengkungan batang pensilnya teman-teman Kita buat sebuah garis dulu Menggunakan pen Seperti ini Kemudian kita buat tulisannya teman-teman Saya ctrl p Kemudian kita Perkecil Terima kasih telah menambah gambar Terima kasih telah menambah gambar Terima kasih telah menambah gambar Kita copy barangnya teman-teman ya Kita atur posisinya pas di tengah Seperti ini Kemudian teman-teman sekalian ini Teman-teman tekan Ttrl K Untuk melepas Kita ganti dulu warnanya teman-teman Kita pilih agak sedikit gelap lagi Seperti ini Nah kemudian Kita buat juga Di sini teman-teman Saya atur kembali lagi Seperti ini Terima kasih telah menambah gambar Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton